Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Afwan Niddi bertanya, apakah burung-buruk itu hanya ada satu di dunia ini pada saat Rasulullah melaksanakan Israq dan Mira Ustadz? Yang pertama buruk itu bukan burung ya, buruk itu disebutkan dalam hadith dia dabetun baywa, dia kendaraan binatang yang warnanya putih, perawakannya dia itu di bawahnya seperti campuran antara kuda sama keledai, bagelah jadi dia besarnya sekitar itulah, kurang lebih seperti itu, jadi dia bukan burung ada pun bicara apakah dia cuma satu, yang jelas dia binatang dari alam lain jadi bukan binatang yang ada di alam dunia ini atau dia dari alam raib dari dunia yang kita tidak bisa melihatnya tapi seperti para malaikat Allah yang tercipta dari cahaya, sedangkan buruk ini kalau ditanya dia itu ada keturunannya apa enggak, dia dipelihara di mana kemudian ada berapa ekor ya, mungkin ada orang yang berpikir untuk berburu maka enggak seperti itu, itu binatang yang memang dikhususkan sebagai kendaraannya para nabi apakah dia satu, boleh jadi dia memang satu yang digunakan oleh nabi-nabi yang sebelumnya tapi juga pernah ada nabi banyak dalam satu waktu, jadi kendaraan itu apakah ada berapa ekor, kita enggak tahu yang jelas dia bukan burung tapi kata nabi SAW, dia meletakkan kaki depannya itu di akhir mata memandang jadi tidak terbang, makanya tadi dikatakan kalau dia lewat kota Medina ya bisa jadi lewat dia, tapi kalau dikatakan berhenti wallahu alam as-sab, hadha wallahu alam as-sab, na'am selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati